Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya bakalan ngetes itu scanner ini scanner hp scanjet 4370 dan ini unitnya dan ini buat Vito ya, itu nama username yang di Bukalapak disini saya bakalan test scan pake aplikasi viewscan namanya yang ini nah ini tampilannya disini udah mode nya transparansi ya artinya itu dia test klise ya buat mode nya dan disini kita pilih color negatif dengan DPI 4800 kalau di aplikasi sini dan disini buat output nya buat file nya kita bisa ganti namanya disini saya bakalan ganti namanya pakai Vito klise dan disini saya udah masukin buat klisenya ya ini 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 untuk klisenya ya klisenya udah 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 saya masukin ya disini ya ini cara nyopetnya kayak gini kita masukinnya kayak gini nah gitu ya dan disini buat klisenya itu bisa ke scan dari beberapa klisenya cuma 2 ya maksimalnya 2 disini ya karena buat frame klisenya atau tempat klisenya itu cuma bisa nampung 2 ya lalu kita tutup nah disini kita bakalan preview dulu ya kita bakalan preview dulu terlihatnya hasilnya kayak gimana ya dan fungsi preview itu biar kita bisa crop ya ambil salah satu dari dua dua file klisenya itu ya sebagai bukti kalau unit ini udah dites sebelum kita kirim dan hasil itu nanti saya juga cantumkan di copy dpd driver nya ya jadi nanti hasilnya bisa dicek juga sebelum dites juga ya dan kelengkapannya itu sesuai dengan diiklan yaitu kabel dpsb sama adaptor dan copy dpd driver nya beserta unit dan disini kita tunggu udah lagi proses scan klise ya disini kita tunggu kita tunggu ya kita tunggu ya kita lagi proses kabel ini sudah keluar buat hasilnya nah ya ini sudah keluar buat hasilnya nah ini buat hasilnya ya hasilnya saya ambil yang ini ya buat hasil preview nya alhamdulillah bagus ya saya pakai klise jadul tetap bagus ya ini hasilnya alhamdulillah tetap bagus ini memang klisenya klise lama ya bukan klise sekarang ya ini klise jadul ya kalau buat klisenya tapi alhamdulillah hasilnya tetap bagus ya tetap dapet buat klernya ya dan disini kita bakalan tes platbed juga ya disini kita ambil dulu buat klisenya hasilnya kita ambil lalu dokumen yang bakalan saya scan ya ini dokumen yang bakalan saya scan ini buat scan platbed ya ini dokumennya kalau kita taruh sesuai dengan tanda ya di sini ada tanda di atas ini ya di atas kanan atas ya itu artinya kita ikutin sesuai dengan tanda kayak gini biar pas ukuran kertasnya sama 4 ya lalu kita ganti buat modenya ya saya pakai platbed nah disini kita juga pakai color foto ini kita akan pakai color ya disini ukuran kertas saya pakai 4 ya saya pakai 4 ya saya pakai 4 dengan kertas kita atur sesuai dengan kebutuhan nah lalu kita bisa preview ya disini saya bakalan preview dulu ini dia lagi pertindahan lampu ya dari klise tadi ke platbed jadi dia membutuhkan waktu ya nah kita tunggu nah ini ini buat prosesnya Alhamdulillah buat dari prosesnya aja udah aman dan ini kita bakalan naikin dikit ya buat kerupanya ya biar pas sama ukuran dokumennya karena ini dia ini agak lebih ya area-nya jadi kita kerup dikit biar pas sama dokumennya lalu kita pilih scan ya kita tunggu nah ini kalau kita pilih no kita bakalan save ya kita bisa atur buat savingnya tapi kalau kita pilih yes atau kita langsung dia kebuka ya batasnya disini saya pilih no aja nah disini saya bakalan ganti namanya pakai V2 aja ya disini kita tinggal hapus buat tulisannya nah disini lah kita pilih save ya nah ini batasnya aslinya aman ya buat platbed Alhamdulillah tanpa ada garis dan dia karena sepakai dokumen duplek ya ini bisa ini dinamakan dokumen duplek ya karena ada tulisan juga depan belakangnya ya disini ya bisa dilihat ya ada tulisannya depan belakangnya dan disini dia enggak transparan bisa kelihatan tulisan di belakangnya begini ya tapi batasnya Alhamdulillah dia bagus ya nampak ada garis atau apa ini hasilnya udah bagus ya tapi dia nggak dapat auto-brightnya karena saya pakai aplikasi Vscan ya ini cuma masalah di aplikasi aja kalau kita pakai aplikasi pembawaannya pasti dia hasilnya langsung putih ya dia langsung dapat auto-bright oke sekian dari saya buat itu ya nanti nanti saya cantumkan juga di copy di paper ya gitu-gitu kalau ini udah dites sebelum kita kirim sekian dari saya buat itu yang diselapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh